Intro Halo Pemirsa, apa kabar Anda? Kembali kami berbual informasi Anda di Jakarta, Jakarta. Bersama saya, Jeffrey Aldino. Ragam informasi hangat dan juga berita menarik telah berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan berikut di antaranya. Pelantikan ratusan anggota panitia pemungutan suara tingkat kota Jakarta Barat. Api membakar sebuah lapak pengepul barang bekas di Cipayung, kota Jakarta Timur. Aksi tawuran dua kelompok remaja di pemukiman padat penduduk di sawah besar, kota Jakarta Pusat. Intro Dan Pemirsa inilah Jakarta-Jakarta selengkapnya. Intro Pemirsa kita buka Jakarta, Jakarta kali ini dari informasi tim perintis presisi Polres Metro Jakarta Timur menangkap sejumlah pelaku tawuran di kawasan Pulau Gadung Jakarta Timur. Dari para remaja ini, polisi sitas sejumlah senjata tajam dan benda tumpul. Intro Aksi kejar-kejaran terjadi saat tim perintis presisi Polres Metro Jakarta Timur melihat segerobolan remaja bersepeda motor sambil membawa senjata tajam. Kejar-kejaran terjadi dari kawasan Jatinegara hingga ke Jatinegara Kaup Pulau Gadung. Dan untuk menghentikan laju para remaja ini, polisi harus melepaskan tembakan ke udara. Empat orang remaja berhasil diamankan, dan dari mereka ditemukan sejumlah senjata tajam jenis celurit dan benda tumpul seperti stick baseball serta botol kaca. Saat dilakukan pemeriksaan, para remaja ini mengaku akan melakukan aksi tawuran dengan kelompok lain. Selamat pagi dilaporkan kami dari tim 3P Polres Metro Jakarta Timur. Pada semarin ingin saya laporkan bahwa kami berhasil mencegah serta mengamankan empat anak kelajar yang diduga akan melakukan tawuran di Jalan Tanah Koja, Kecamatan Pulau Gadung. Di mana dalam penyisiran kami mengamankan satu buah stick baseball yang akan digunakan untuk melakukan aksi tawuran. Selanjutnya, keempat anak pelajar tersebut kita bawa ke Pose Pulau Gadung untuk dilaksanakan proses lebih lanjut. Buna pemeriksaan dan pembinaan lebih lanjut, empat orang beserta barang bukti langsung dibawa ke Moposek, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Kontributor LSNK TV, Jakarta Pemirsa aksi tawuran antar dua kelompok remaja pecah di tengah pemukiman padat penduduk di kawasan sawah besar Jakarta Pusat. Akibat aksi tawuran ini, seorang remaja terluka parah terkena sabatan senjata tajam. Aksi tawuran antar dua kelompok remaja terjadi di Jalan Laksana, Kartini, sawah besar Jakarta Pusat pada Senin Dinihari. Sekelompok remaja bersenjata tajam terlihat menghampiri kelompok lawan yang telah bersiap di tikungan jalan. Tak berselang lama, aksi saling serang dengan senjata tajam, kayu dan batu pun pecah persis di tengah pemukiman padat penduduk. Aksi tawuran ini akhirnya dibubarkan paksa oleh warga yang terbangun dengan suara hiruk pikuk di lingkungannya. Tawuran yang terbangun dengan suara hiruk pikir. Nah ini pada bawah senjata tajam atau bagaimana Pak? Tidak ada tajam Pak. Di sini, di sini ada yang bawa si tururit, kek teprak, jatuh dengan raka ini doang, sarungnya doang. Tarik ke sono, tarik ke sono 15 orang. Kalau apa, ada yang terangkap, juga pakai motor, ada yang borgol. Yang kena senjata tajam itu di sini atau di mana Pak? Bukan di sana Pak, pas Jumatan lewat. Saya juga nggak dengar tuh, nggak dengar. Maaf. Dalam aksi tawuran yang terjadi saat momen cuti bersama perantan baru yang milik ini, seorang remaja terluka parah akibat terkena sabetan senjata tajam. Kontributor, El Sinta TV, Jakarta. Iya, Sementerian Pemirsa diduga telah berjanjian di media sosial. Dua kelompok remaja di kota Bekasi terlibat tawuran di jalan raya. Kedua kelompok ini saling serang dengan senjata tajam berukuran besar. Inilah aksi tawuran antar remaja yang terjadi di jalan cut mutia Bekasi, timur kota Bekasi. Puluhan pelaku tawuran terlihat saling serang dengan menggunakan berbagai senjata tajam berukuran besar. Sejumlah remaja yang ketakutan bahkan terlihat sempat masuk ke dalam perkampungan warga saat dikejar lawan. Selain celurit, para remaja ini juga membawa stik golf sebagai senjata. Pores Metro Bekasi kota pun akan menyelidiki aksi tawuran antar remaja ini. Dengan adanya di media sosial, tawuran di seputaran Unisma, tapi kami dari Pak Kursi masih menyelidiki apakah benar itu ada di wilayah Unisma. Dan kita akan mendatangi lokasi untuk mengecek apakah benar adanya kejadian tersebut di media sosial. Lanjut, kita juga akan mempertajam lagi kegiatan patroli, baik presisi maupun sabara dan bagi juga kepada anggota-anggota reskrim maupun anggota posek untuk patroli wilayahnya ditingkatkan pagi, siang maupun malam hari. Aksi tawuran antar remaja ini terjadi pada Sabtu dini hari kemarin. Kondisi jalan sepi diduga dimanfaatkan para remaja untuk melakukan aksi tawuran dengan kelompok lain. Kontributor, El Sinta TV, Bekasi Pemirsa Usai, Jada Jakarta, Jakarta akan hadir kembali dengan ragam informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.